Pembulu tangkis ganda Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamulyo, berhasil mengharumkan perah putih setelah menjuarai All England 2017 bersama Marcus Fernando Gideon. Kemenangan tersebut disambut penuh sukacita oleh orang tua Kevin yang berdomisi di Banyuwangi, Jawa Timur. Saya sudah yakin Kevin akan menang saat dia menembus babak delapan besar. Saya menyaksikan pertandingan Kevin lewat siaran streaming bersama keluarga, kata ayah Kevin, Sugiyarto Sukamulyo. Sugiyarto menuturkan bahwa bakat pemain kelahiran 2 Agustus 1995 tersebut sudah terlihat sejak menginjak usia 2 setengah tahun. Saya hobi bermain bulu tangkis, di belakang rumah ada lapangan bulu tangkis. Saat saya bermain dengan teman-teman, Kevin suka menonton, terkadang hingga larut malam, hingga pemain sering mengingatkan agar dia segera tidur, tutur Sugiyarto. Saya hobi bermain bulu tangkis, di belakang rumah ada lapangan bulu tangkis. Saat saya bermain dengan teman-teman, Kevin suka menonton, terkadang hingga larut malam, hingga pemain sering mengingatkan agar dia segera tidur, tutur Sugiyarto. Saat TK, bakat Kevin di olraga bulu tangkis ini semakin menonjol. Cara bermain dia sudah seperti anak yang sudah besar. Karena itu, saya mulai mencari pelatih di Jember untuk melatih Kevin, kata Sugiyarto. Saya ingin Kevin mengetahui dasar-dasar dan teknik bulu tangkis yang benar. Kevin berlatih seminggu 4 kali, dan kami harus bolak-balik Banyuwangi Jember selama setahun, tutur Sugiyarto. Karena leang harus menemukan perjalanan Banyuwangi Jember, Sugiyarto berinisiatif, mencari pelatih yang berada dekat dengan kediamannya. Kevin kemudian bergabung di klub PB Sari Agung, Banyuwangi, hingga kelas 6 sekolah dasar. Pada 2006, Kevin mengikuti audisi umum PB Jarum. Namun gagal, meski begitu Kevin tidak menyerah, dia mencoba lagi tahun berikutnya. Saya tambah lagi jam latihan Kevin, dari seminggu 4 kali menjadi setiap hari untuk memperbaiki kualitas permainannya. Akhirnya, dia lolos audisi pada 2007, saat masih berusia 11 tahun ujar Sugiyarto. Setelah tinggal di asrama PB Jarum, di Kudus, Sugiyarto mengaku, tak pernah bertanya apakah Kevin betah selama di asrama. Saya khawatir, kalau ditanyakan itu, dia malah minta pulang. Awalnya saya rutin menelpon Kevin setiap hari, lama-kelamaan saya kurangi, agar dia bisa belajar mandiri, kata Sugiyarto. Selama 6 tahun bergabung di PB Jarum, Kevin sempat menjadi nomor tunggal. Dia pernah mengalami kekalahan di pertandingan pertama, namun Sugiyarto selalu menyemah hati dan mengingatkan Kevin. Agar tetap semangat dan tidak lupa berdoa. Pelahan prestasi Kevin mulai terlihat, hingga terpilih masuk Platnas di Payung, Jakarta pada 2013. Selama 4 tahun di Platnas, Kevin yang baru naik tingkat ke senior pada Desember 2015 sudah menorekan sederet prestasi. Antara lain gelar pada Malaysia Master, India terbuka, Australia terbuka, China terbuka, hingga Al-England bersama Marcus. Atas keberhasilan meraih titel Al-England, Kevin mendapatkan bonus 250 juta. Bonus yang diterima Kevin merupakan hasil pemberian dari PB Jarum 200 juta dan BliBli.com 50 juta.